Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di channel info kerja online seputar website dan aplikasi penghasil uang Oke, video selanjutnya man Gue akan membahas sosok investor ataupun pendiri dari VDLOOK ya Selain dari yang pertama sudah review ya, Mr. Conrad Swales Kemudian yang kedua adalah Mr. Gareth Barkesley Sebagai direktur utama ataupun investor juga Yang ketiga ini adalah sosok dari Mr. Sam Lee Ya ini beliau juga pendiri dan sekaligus juga investor ya Yang berasal dari China Hong Kong teman Untuk perusahaan dari LC Hong Kong Limited kalau nggak salah ya informasinya seperti itu Dan selain dari keempat ini teman ya Foundernya yang dibawanya lagi dari tim manajemennya Yaitu dari Mr. Brock Bills sebagai CEO dan Mr. Baraji Ini event CTO dan kemudian Mr. Sound Liden dan COO Dan juga Mr. David Where sebagai statusnya disini CFO ya teman-teman ya Oke, disini tadi udah gue review Walaupun dari mereka ini belum masuk teman Ataupun dipublikasikan ya Ke ikut zoom meeting Artinya tidak semua tim manajemen ini Harus menampilkan teman ya Tidak semuanya ya Karena ada beberapa projek itu tidak perlu ya Menampilkan semua karyawan-karyawannya ataupun tim-timnya Gitu teman-teman Yang penting sosok utama Satu aja udah cukup Lebih dari cukup Apalagi udah munculin dua, tiga investor Apalagi semuanya Tentunya teman-teman Lebih ini lagi ya Sangat transparan kali Oke, selanjutnya sosok ketiga Investor dan sekaligus pendiri dari VDLUK Adalah yang bernama Mr. Samli ya teman-teman ya Nah, disini Mr. Samli juga terdaftar di linkedin teman-teman ya Sama-sama informasi dari beliau teman-teman Disini sudah tertampil ya Sam is the founder and CEO of blockchain global LIMITED teman-teman Jadi dia selain dari projek yang VDLUK teman-teman Beliau ini juga ini ya Penemu founder ataupun CEO Sekaligus pemilik blockchain global LIMITED Nah, itu nombor perusahaannya ya Kurang lebih blockchain global LIMITED ya teman-teman Dan kantornya ini ada di Profitable technology company with office in Melbourne Oke, Melbourne berarti di arah Australia ya Kurang lebih ya Dan selain dari Australia juga ada terdaftar di Hongkong teman-teman Berarti Dalian dan sebagainya Oke, kita sini coba untuk mengakses ya Dari sosok beliau ini Mr. Samli Oke, yang pernah mungkin teman-teman Nonton Zoom Meeting ya Sudah gue rekam di beberapa hari lalu Oke, ini adalah sosok beliau teman-teman ya Ini mungkin foto waktu mudanya ya Entah 5 tahun, entah 10 tahun lalu Dan di sini beliau Adalah sebagai CEO teman-teman Dan ahli strategi dalam blockchain ya Selain lulus investor Nah, kalau sudah berusaha dengan investor teman-teman Berarti beliau ini adalah berupakan Pengusaha Tentunya memiliki banyak modal ya Karena yang terdaftar di LIMIT teman-teman Rata-rata orang-orang Bos semua, bos besar Dia sebagai investor Kadang-kadang dia juga sebagai CO Bahkan jabatannya tinggi-tinggi teman-teman ya COO, CTO Dan juga banyak beberapa perusahaan Yang dimiliki tentunya Yang tergabung di LIMIT ini Oke, selain dari investor Pengembangan Pembicara pabrik teman-teman ya Dan beliau ini Tambatan dari Universitas RMIT Di sini teman-teman bisa cek sendiri Lebih detailnya ya Nggak bisa, oke Dan di sini informasinya teman-teman Beliau berasal dari Beijing, China ya Oke, berarti orang ini dari Mr. Sam ini dari China ya Atau Hong Kong teman-teman Orang lebih seperti itu Karena Beliau juga memiliki perusahaan di Hong Kong Filmasinya gitu Selain di Melbourne ya Oke, di sini kita akan Baca ya secara detail teman-teman ya Sam adalah pendiri dan CO Blockchain Global LIMIT ya Sebuah perusahaan teknologi Digital yang menguntungkan Dengan kantor di Melbourne Oke, Melbournenya Australia teman-teman Kemudian Hong Kong Oke Kemudian Dalian dan Washington Oke, juga ada perusahaan yang terdata di Amerika teman-teman Jadi ada 4 kantor ya Dan program akselerator Korporat Perusahaan telah melakukan Lebih dari Perusahaan telah melakukan Lebih dari Solusi investasi dalam State-up Sukses yang membuatkan teknologi blockchain Dengan teknologi blockchain yang siap Menjadi perantara Disperantara Dalam skala global Sam mendirikan grup Terdistribusi Platform usaha Blockchain Yang menghubungkan Mengkoneksikan perusahaan-perusahaan investor Dan pengusaha Melalui jaringannya Plus 100 pelopor DLT yang menerapkan pengetahuan Untuk menciptakan nilai Di semua tahap Ideation Proof of concept And production Dengan tujuan untuk mengurangi Friksi penipuan dan biaya Untuk perusahaan manapun Di industri apapun Yang berinteraksi dengan teknologi Sebagai pemimpin industri Sam mendirikan blockchain center Hub pengetahuan blockchain pertama dunia Dan institut teknologi terdistribusi Dia adalah pembicara yang Sering telah menyampaikan Presentasi sebagai ahli materi Pelajaran di banyak Termasuk PBB KTT blockchain Konferensi DRT Dan forum lembaga pemerintahan Antara lain Dan telah diwancarai Di CNA Money ya CNA ini koron lebih media Berita dari Amerika ya teman Dia juga ada masuk di CNBC BBBC Sky News Dan RT Oke Jadi perusahaan media dari USA Oke kita gulik ke bawah ya Disini tentunya gue agak lama Memahas ini Karena sosok yang tinggal Satu orang lagi Karena gue akan membahas secara detail ya Disini ada aktivitas ya Ini apa ya Ini gak ases aja Nah ini ya teman Perusahaannya ada di Singapur ini Pusat blockchain Singapur CEO dan alih strategi Oke sih kita akan cek ya Mengenai pengalaman beliau teman Disini kita langsung ases aja Lebih banyak lagi Oke jadi pengalaman Pengalaman background beliau teman Dari Mr. Samley ini Di tahun 2014 ya Sampai sekarang Artinya masih atip teman Di Melbourne Australia Yaitu tadi ya Pemilik dari perusahaan blockchain Global terbatas Oke teman Jadi beliau ini sebagai CO juga Jadi termasuk orang-orang besar ya Selain dari Mr. Conlet Swares Juga dari Mr. Gareth Buckersley ya Dan disini juga beliau teman Perusahaan pertama Kemudian yang kedua Sebagai pendiri teman Pusat blockchain Di tahun 2014 Agustus Oke jadi beliau ini Sudah cukup lama teman Berkecimpungan di dunia teknologi Cryptocurrency Yang dimana tahun 2014 itu kan Juga belum ter Ini teman Sangat terpopuler Untuk cryptocurrency ya Artinya baru-baru Di 5 tahun belakangnya Dari sejak tahun 2018-2019 ya Baru ngetop Dan itu Beliau sampai ini Masih aktif teman-teman ya Sebagai pendiri maupun CEO Dan tentunya Beliau ini Sebagai investor juga teman Di perusahaan ini Oke yang ketiga Beliau juga bekerja di Grup Bitcoin teman CEO Grup Bitcoin Ya satu tadi ada ya Tim dari foundernya Videlook Mr. Sound ya Kalau nggak salah Itu juga bekerja di Ini teman Grup Bitcoin CEO Mr. Sapa Coba kita cek ya Nah saya ulit lagi ya Ada teman Videlook founder Nah ini Mr. Brock Pierce Beliau juga ini Bekerja di situ Sama Founder of Bitcoin Foundation Nah kurang lebih Ini sama dengan Mr. Sam Lee Satu proyek ya Dan disini Beliau jabatan Sebagai CEO juga Di perusahaan yang ketiganya Membawa Legitimasi Transparisi Dan akuntabilitas Ke industri Bocoin Dengan mengawinkan Bitcoin ke pasar modal Jadi memang bisa Akses aja disini ya Secara detail Kalau mau lebih rincian lagi Oke dengan fokus ini Penambangan Bitcoin Kami terdaftar di ASX Untuk menjadi perusahaan Bitcoin yang terdaftar di IPO Pertama di dunia Oke Oke yang keempatnya Dari pengalaman Mr. Sam Lee Itu Sebagai CEO founder Di cadangan Bitcoin Nah ini beda lagi ya Dengan perusahaan ini Grup Bitcoin Ini nama perusahaannya Cadangan Bitcoin Dari tahun 2013 ya Hingga di 2014 Oke ini cukup Satu tahun aja Tidak berlangsung lama Dan disini Beliau sebagai CEO founder nya juga ya Oke Dana Arbitress Kriptokalansi Pertama di dunia ya Oke Oke perusahaan yang kelima Teman-teman Ini beliau pernah bekerja Di Sebagai manager proyek ya Namanya Maker Mine Teman-teman ya Kalau Indonesia Jadi kan milikku Dengan perusahaannya Dari tahun 2012 Hingga di 2013 Oke ini 11 tahun yang lalu Membantu perusahaan Rintisan konsumer Elektronik dan White goods Leasing Berusaha 5 tahun Nah secara detail Bisa baca lagi nanti Disini Nah jadi perusahaan ini Teman-teman Dibidang Ini ya Berbagai departemen Termasuk garansi Logistik Titik penjualan Pemasaran akutasi Dan sistem mainan pelanggan Proyek dari manager proyek Ini ya Jadikan milikku Ataupun Make Mine Snavel Kemudian yang Ketujuh Keberapa nih Itu Yang ketujuhnya Perusahaan Pakar strategi Digital Contraktor Oke ini Dari Sunmer PR ya Di tahun 2010 Hingga 2011 Oke Cukup memakan Waktu 2 tahun 1 bulan lebih Dan disini Brio Membantu tim Yang lebih Luas Dalam Mengajukan karya Digital ya Dari basis Klein Mereka yang sudah ada Menantang basis Klein untuk memikirkan kembali Bagaimana mereka saat ini Terlibat dengan audiens Target mereka secara online Bekerja sama dengan Para pemimpin dalam industri Perahu Seperti Backcruise Notic Dan Tidetek Kami secara Kolaboratif Membuat konsep Dan melaksanakan Rencana komunikasi Digital Untuk melengkapi Aktivitas siaran Pers online Oke Oke Yang ke-8 Dari sosok Mr. Samli Juga Pernah bekerja Sebagai kontraktor Produser Itu di Perusahaan JWT Di tahun 2011 Hingga 2011 Ini tidak lama ya Kurang lebih Setengah tahun Bergabung dengan Tim digital Yang menerakan Proses produksinya Oke Nanti bisa baca Setara lincinya aja Selanjutnya Juga Beliau Pernah Bekerja Sebagai posisi Di Ini teman Untuk Analis Bisnis ya Yaitu memulai Web Pelayanan web Digital Di tahun 2010 Hingga 2011 Sebagai Memperkenalkan Pendekatan media Baru Yang ditagihkan Perusahaan Pemasaran tradisional Dengan basis Klein Terutama Pemula Usaha kecil Oke Dan disini Untuk Klein Seperti WPI FEC USA FEC USA Dan Robo Gars Oke Selanjutnya Yang ke-9 Beliau juga Pernah Berpengalaman Di Koordinator Proyek Itu nama perusahaannya Burson Mars Stellar Di tahun 2008 Hingga 2009 Oke Sudah lama Sudah 13 tahun lalu Ini berbasis Di kantor Beijing China Peran saya adalah Mengelola Pengambangan Aplikasi Visualisasi Data Melengkapi Materi Presentasi Pemetaan Pemangku Kepentingan Dan Analisis Referensi Untuk Total Energi BSEF Dan Higher Untuk mendapatkan Presentasi Data terbaik Dari Landskap Industri Yang terlibat Di ujung Ke ujung Oke Selanjutnya Yang ke-9 Wih banyak Kali ya Perusahaannya Beliau juga Sebagai Manager Penjualan Di Surfango Australia Di tahun 2007 Hingga 2009 2 tahun Dan Nanti Bisa Cek Sendiri Sebagai Apa Dan Ke-9 Ke-10 Beliau juga Bekerja di Kampanye Pemasaran Internet Yaitu Untuk Pengembangan Digital Di tahun 2005 Hingga 2007 2 tahun Lebih Dan Yang ke-12 Beliau juga Bekerja sebagai Pengembang Web Yaitu Di perusahaan Teknologi Apexa Di tahun 2001 Awal November Hingga Di tahun 2004 Jadi cukup Banyak Background Ataupun Ini Pengalaman Kerja Dari Mister Samli Termasuk Sama Seperti Mister Kamlo Swers Dan Juga Mister Gareth Dan Disini Kita Lihat Untuk Pendidikannya Beliau Mister Samli Beliau adalah Sarjana Teknologi Informasi Beliau Tentunya Orang IT Hebat Nah Disini Bisa Cek Jadi Kegiatan Ini Mahasiswa Mahasiswa Kung Fu Wing Chun Anggar Di tahun 2005 Hingga 2007 Sepanjang Tahun Kita Akses Perusahaan Pendidikan Dimana Oke Jadi Universitas Ini Terdaftar Di Merborn Amerika Dan Ini Perusahaan IT Kurang lebih Gitu Untuk Universitas Teknologi Jadi Khususus Memang Untuk Belajar Teknologi IT Ini Udah Jelaskan Tadi Adalah RMIT Universitas Teknologi Desain Dan Perusahaan Global Salah satu Peguruan Tinggi Asli Australia Universitas RMIT Menikmati Reputasi Internasional Oke Jadi Bukan Bukan Umum Tentunya Berbeda Kalau Misalkan Indonesia Seperti ITB Institut Teknologi Bandung Itu Untuk IT Teknologi Nah Bedanya Sini Australia Yang Namanya Jadi RMIT Kurang lebih Seperti itu Ya Oke Disini Gue Skip Aja Kembali Lagi Kemudian Juga Beliau Berpendidikan Di Tata Bahasa Westborn Temen Nanti Bisa Akses Apa Ini Oke Selanjutnya Mengenai Keterampilan Atau Skill Apa Yang Beliau Miliki Dari Mr. Sam Beli Disini Beliau Mahir Dalam Hal Manajemen Proyek Oke Yang Kedua Pemasaran Media Sosial Atau Pemarketing Sosial Media Ketiga Pemasaran Digital Internet Oke Yang Kepempat Beliau Juga Berketerampilan Di Iklan Online Seterusnya Beliau Juga Ini Mahir Keterampilan Di Google Analytics Oke Selanjutnya Beliau Juga Mahir Di Pengembangan Web Dan Beliau Juga Mahir Di Media Sosial Kemudian Beliau Ini Mahir Di SEO Yaitu Search Engine Optimisasi Kemudian Beliau Mahir Di Dalam Pemulagaman HTML Kemudian Beliau Mahir Dalam Pemulagaman JavaScript Oke Dan Beliau Juga Keterampilan Di Bidang Ini Mahir CSS Ya Kurang lebih Ini Pemulagaman Semua Kemudian Kegunaan Perdagangan Elektronik Oke Dan Beliau Juga Mahir Di PHP Dan MySQL Oke Jadi Sosok Dari Mr. Samley Tentunya Bagonya Adalah Seorang IT Teknologi Termasuk Cerdas Juga Hebat Tim IT Hebat Selain Beliau Investor Timnya Orang-orang Kaya Juga Untuk Di Projek Digital Oke Selanjut Disini Kita Guli Kedahun Oke Ini adalah Prestasinya Beliau Beliau Ini bisa Menguasai Empat Bahasa Sekaligus Dunia Yaitu Pertama Bahasa Inggris Jago Kemudian Bahasa China Tentunya Beliau Juga Dari China Ketiga Beliau Jago Bahasa Jepang Keempat Beliau Juga Menguasai Bahasa Jerman Oke Jadi Cukup Pintar Selain Teknologi IT Yang Beliau Miliki Keterampilan Dan Sebagai Investor Juga Beliau Sosok Yang Bisa Menguasai Empat Bahasa Sekaligus Di dunia Dan Beliau Disini Juga Memiliki Prestasi Kursus Program Bahasa China Di Universitas Bahasa Dan Budaya Beijing Kemudian Beliau Juga Prestasi Di Proyek Tablet Orang Baik Situs E-commerce Tablet Orang Baik Di Tahun 2012 Sini Adalah Koneksi Koneksi Teman Teman Nah Selebih Teman Bisa Cek Di Artikel Banyak Artikel Behind MNM Menjelaskan Tentang Mr. Sam Sam Sebagainya Dan Teman Teman Juga Bisa Cek Beliau Sosoknya Di Evenix Knight Sam The Founder Of VDLUK Nah Jadi Semisar Sam Ini Juga Founder Terbesar Selain Dari Mr. Conlet Mr. Siapa Tadi Garet Dan Sam Termasuk Karena Dia Juga Yang Menanam Modal Investor Sekaligus Tim IT Nya Juga Teman Teman Bisa Cek Beliau Di Akun Twitter Nah Di Twitter Sungguh Lengkap Teman Disini Brio Sudah Menjelaskan Sebagai CO Blockchain Global Perusahaan Yang Bukan Dari VDLUK Dan Banyak Lagi Yang Mungkin Bisa Mencari Disini Menggali Informasi Tentang Dari Sosok Brio Ataupun Pendiri Pendiri VDLUK Lainnya Teman Teman Disini Oke Oke teman Mungkin Ini Yang Bisa Mimin Sampaikan Di Video Kali Ini Tentunya Semoga Ini Berfaat Bagi Teman Yang Ingin Mengetahui Projek Besar Menurut Gue Dari VDLUK Karena Banyak Investor Ataupun Para-para Tim Handal Menangani Projek Ini Dan Tentunya Mereka Orang-orang Hebat Semua Selain Dari Memiliki Banyak Dana Modal Investor Ya Kurang lebih Bisa Dikatakan Mereka Termasuk Kolomerat Juga Kenapa Perusahaan Banyak Yang Mereka Miliki Kalau Sudah Memiliki Dua Tiga Perusahaan Banyak Yang Mereka Miliki Tentunya Itu Bukan Orang Kecil Tentunya Sudah Termasuk Kolomerat Ya Mungkin Aja Pendapat Pemasukannya Di Atas Ini Teman Triunan Untuk Pendapatan Bersihnya Nah Selanjutnya Orang-orang Yang Berketerampian Artinya Punya Kepampu Di Dalam Teknologi Digital Orang-orang Untuk Manajemen Direkturnya Ownernya Pendirinya Investor Ini Bagelnya Juga Satu Tim Ilmuwan Teknologi Digital Oke Mungkin Yang Bisa Gue Sampaikan Di Video Kali Ini Semoga Saja Memfaat Bagi Teman Terima Kasih Bagi Teman Yang Selalu Menyimak Video Ini Dari Awal Hingga Akhir Terima Kasih Juga Bagi Teman Yang Selalu Stay Tune Di Channel Ini Salam Sukses Salam Cuan Salam Sehat Goodbye Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Goodbye Wassalam